Pemintaan air bersih dari warga Kota Kupang meningkat drastis di akhir bulan Agustus tahun ini atau saat puncak musim kemarau panjar. Depot air bersih di Kelurahan Oibufu, Kecematan Maulafa, Kota Kupang ini, antrian truk tangki air sejak pagi hingga malam hari terus terjadi akibat tingginya permintaan. Di puncak musim kemarau tahun ini, para sopir truk tangki mendapat orderan lebih dari 10 permintaan hingga mereka kewalahan melayani. Sementara depot air bersih sendiri dalam sehari hanya bisa melayani pengisian 100 truk tangki akibat debit air yang terus menurun. Kalau debit airnya banyak itu bisa sampai 200 juga ada, tapi debit air kita tidak boleh cukup permintaan tinggi yang banyak. Di prediksi permintaan air bersih dari masyarakat akan terus meningkat hingga November mendatang.